ya masih bersama saya sekarang kita akan kembali membersihkan kandang memberi makan ular dan juga menjemur ular tapi karena ini mendung mungkin kita menjemur sebentar aja ya mungkin dingin sekarang karena mendung cuaca tidak mendukung tapi pet kita atau peliharaan kita atau ular kita itu ada yang sudah buang air ada yang sudah lapar ya dan juga kandang sudah kotor makanya kita akan membersihkannya juga yang kotor saja yang perlu sekali ya harus mau bagaimanapun sekarang waktu sudah jam 10.00 tapi matahari udah muncul juga minimal ini supaya merasakan udara segar aja karena kita ini semi indoor tidak di dalam kandang terus kalau untuk fit fighter biasa Ayo kita lihat kita jemur ular trimerisurus berarti ular daerah dingin lembab nah kita basahi sekali kita jemur walaupun matahari tidak muncul hari ini ya jadi tidak apa-apa sebelahnya ini ada tropidolemus wakleri ular daerah panas bisa kita lihat diberi cicak empat sudah makan semuanya semuanya ini indukan dari primersurus berarti mau kita bersihkan kandang ya sudah kotor oke walaupun udara dingin tetapi dia tenang ya dia minum dengan tenang menandakan dia memang hidup di daerah dingin ini juga sudah minum sudah segar saya rasa ya jadi kita akan tutup dan kembalikan ke room ini di daerah panas kita lihat cukup dicemur sebentar saja ya karena hari tidak memungkinkan sekarang mendung ini suban ya sudah kurang lebih empat tahun tangan saya dari tiara itu kira-kira empat tahun ini ular di daerah panas jadi kurang suka dia kalau dingin seperti sekarang ini sementara saja saya jemur dan sementara saya saya beri air ya ternyata dia buang air ya memang sudah lama ya tidak buang air mungkin bulanan ini tentunya bagus lancar pecerdaknya dia buang air karena dia membutuhkan panas makanya dia buang air di lantai yang panas oke kita akan bersihkan kandangnya kita jemur sebentar karena sekarang hari tidak panas makanya jemur sebentar saja ini kotorannya bisa dilihat kita silam sebentar sepertinya dia tidak suka ya karena biasa di daerah panas oke kandangnya sudah kita bersihkan airnya juga sudah kita ganti kita masukkan ularnya kita biarkan dia tenang dulu ambil posisi yang bagus sehingga kita mudah untuk memberi makannya nanti nanti lagi kita akan beri makan oke posisinya udah bagus kita akan beri makan sekarang dengan cicak nah ini dia kita beri cicak ya kita beri cicak 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 menggigit dia oke yang kita kembali kita ganggu suju 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 selamat menikmati selamat menikmati bitfiber ini sebenarnya di alam lebih menyukai kataan kadak-kadalan atau tokek atau cicak ya karena itu terkadang bila dia mau buk makan kita coba dengan menu yang lain burung pun mungkin juga bisa jadi tidak harus mencitrus kita ada parias guna-guna lenny ya seperti tidak suka dijemur ya karena tadi daerah ini dia kita lihat dia bersembunyi dari sinar matahari setingan kandangnya yang karena cukup ada air ada tempat bertengger ada tempat sembunyi ya sampai kardus ini kardus ini gunanya jika terlalu dingin dia akan pergi ke kardus jika terlalu panas dia akan ke dasar dari kontainer ini ya dari kandangnya ini ini adalah avopis monticola kita akan jemur sebentar ini ular yang ada di pegunungan daerah dingin ya ini sudah kita bersihkan untuk avopis kita beri kardus dan juga papan ya papan atau triplek triplek tipis karena dia daerah dingin untuk menjaga suhunya kita beli triplek ini kita masukkan ya itulah tadi kita sudah membersihkan kandang memberi makan kemudian menjemur ular-ular viper ya cuma kebetulan sekarang harinya mendung jadi kita tidak lama-lama hanya sebentar saja karena untuk ular yang di daerah dingin mungkin tidak masalah tapi kalau untuk yang di daerah panas sedikit masalah ya makanya itu tadi tetap di channel ini jangan lupa subscribe LIKES dan SHARE sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax